langsung ke tahap pembuatannya ya pertama kita masukkan tepung terigu ke dalam wadah kemudian susu bubuk gula pasir dan ragi instan kemudian semua bahannya akan kita aduk supaya tercampur rata selanjutnya kita masukkan satu butir telur dan kita tuangkan susu cair atau air ini kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk-aduk selanjutnya adonannya kita ulen sebentar sampai tersampur rata saja nggak perlu sampai kalis ya guys kalau sudah tersampur rata seperti ini langkah selanjutnya kita masukkan margarin lalu adonannya akan kita ulenin disini aku pakai mixer dengan kecepatan tinggi dan ini kita ulenin sampai adonannya kalis elastis kalau adonannya dirasa sudah kalis matikan mixer dan ciri-ciri sudah kalis itu dia lebih elastis kalian bisa lihat seperti ini ya nggak mudah robek ya guys selanjutnya adonannya kita tutup menggunakan plastik atau kain dan kita diamkan kurang lebih 30 menit untuk isiannya kita siapkan mentega karena kebetulan di rumah aku nggak punya mentega jadi aku pakai keju ya guys dan sebenarnya aku lebih saranin kalian pakai mentega sih guys karena pada saat memanggang rotinya itu nanti nggak lama dan kalau pakai mentega dia lebih cepat meleleh oke adonannya sudah kita diamkan kurang lebih 30 menit selanjutnya kita kempeskan supaya udara di dalam adonannya keluar selanjutnya kita siapkan alas kerja dan kita oleskan dengan sedikit minyak aku lebih sarankan kalian pakai minyak ya guys karena kalau pakai tepung takut adonannya nantinya jadi kering kemudian disini adonannya akan aku bagi menjadi kurang lebih 12 bagian dengan berat 60 gram atau ukurannya kalian bisa sesuaikan dengan selera saja setelah adonannya sudah kita bagi semua selanjutnya kita bentuk bulat-bulat seperti ini ini dia adonan pertamanya sudah kita bulatkan kita lakukan terus sampai semua adonannya habis ya guys setelah semua adonannya kita bulatkan selanjutnya kita tutup menggunakan kain dan kita diamkan kurang lebih 15 menit selagi menunggu kita buat lepisan atasnya ya pertama kita siapkan bubuk kopi terserah mau pakai kopi apa aja kemudian kita campur dengan susu atau air hangat selanjutnya kita siapkan wadah dan kita masukkan mentega atau margarin kemudian gula halus dan kedua bahannya akan kita aduk-aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata kalau kedua bahan sudah tercampur rata kira-kira teksturnya seperti ini ya guys selanjutnya kita masukkan telur dan kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata nah kalau telurnya sudah tercampur rata kira-kira teksturnya seperti ini selanjutnya kita tuangkan kopi yang tadinya sudah kita campur dengan susu atau air hangat dan kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata selanjutnya kita masukkan tepung terigu dan kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata kalau adonannya atau tepung terigunya sudah tercampur rata teksturnya seperti ini ya guys selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik segitiga dan kita sisihkan oke guys adonannya sudah kita diamkan kurang lebih 15 menit dan ini sudah mengembang langkah selanjutnya kita kempeskan lagi adonannya sampai udara di dalam adonannya keluar dan kita beri isian satu persatu sampai habis nah kalau sudah diberi isian seperti ini kita siapkan loyang yang sudah kita alasi dengan kertas roti dan kita letakkan adonannya di atas usahakan jarak tiap adonan jangan terlalu berdekatan ya guys karena nantinya kita akan proofing atau diamkan lagi selama satu jam takutnya kalau adonannya sudah mengembang jadinya malah lengket satu sama lain setelah itu kita tutup kain dan kita diamkan selama satu jam setelah satu jam adonannya sudah mengembang dan adonannya ini sudah aku bagi dua tempat ya karena tadi terlalu berdekatan langkah selanjutnya campuran kopi tadi atau lepisan atasnya tadi yang sudah kita buat akan kita lapisi di atas adonan seperti ini tidak perlu sampai rapi-rapi banget ya guys karena nanti dia juga akan meleber ke bawah dan ini akan kita lapisi sampai sebagian dari adonan rotinya tertutup setengah ya guys seperti ini ini akan kita ulangi terus sampai semua adonannya selesai nah setelah kita beri lapisannya ini sudah jadi dan sudah siap untuk kita panggang sebelumnya ovennya sudah kita panaskan kurang lebih 10 menit ya guys lalu baru roti boynya akan kita panggang kurang lebih 15 menit dengan suhu 175 derajat celcius dengan menggunakan api atas bawah nah setelah kita panggang 15 menit ini dia roti boynya sudah matang dan sudah bisa kita keluarkan dari oven dan disini tadi karena jaraknya terlalu berdekatan jadinya dempet-dempet begini guys tapi itu enggak masalah yang penting rasanya tetap enak dan juga teksturnya lembut kita lihat bagian dalamnya ya jadi kalian bisa lihat bagian dalamnya itu berlapis-lapis ya guys tapi karena tadi aku pakai isennya keju jadinya kejunya kurang meleleh ya guys makanya tadi aku lebih sarankan kalian pakai montega saja oke guys itu aja video aku kali ini semoga videonya bermanfaat jangan lupa untuk menekan tombol subscribe like dan share sebanyak-banyaknya supaya kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari aku serta aku juga makin semangat bikin video-video selanjutnya sampai jumpa sampai jumpa